Repairing dulu. Oke. Sudah. Oke ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengelanggirkan saya di Pedi dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatannya kepada Host TV yang memberikan kesempatan saya untuk mengisi kelas Nunchaku Mastery Online. Dalam pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai Nunchaku itu sendiri. Jadi Nunchaku adalah dua milah yang disambungkan dengan berantai atau dua saku yang sama. Mengenai bahan ada macam-macam bahan, apabila Anda baru berlatih sebaiknya menggunakan bahan dari busa atau foam. Namun apabila Anda sudah terbiasa sebelumnya berlatih dengan Nunchaku, Anda bisa menggunakan aluminium atau stainless. Yang pertama yang kita pelajari adalah bagaimana cara memegangnya. Ada banyak cara pegang Nunchaku dalam style yang ada di dunia. Yang pertama adalah kita menggunakan tiga jari di pangkal. Tiga jari di pangkal. Jadi kita akan tiga jari di pangkal. Ini adalah kita pegang. Seperti ini. Ini adalah cara tiga jari di pangkal. Ini, dia memungkinkan kita untuk lebih mudah menggunakan untuk kontrol. Karena kita memegang di pangkal, sehingga sangat mudah untuk mengontrol busa punya. Yang kedua adalah di ujung. Di ujung sama. Ini adalah tiga jari di ujung. Supaya kita tidak mudah kepas. Jadi dia tiga jari seperti ini. Ini yang dipakai oleh okinawan karate biasanya. Nah, secara seperti ini. Kita mempunyai jangkauan yang sangat jauh. Dan power yang besar. Pegang di ujung. Kita bisa mempunyai jangkauan yang jauh. Dan power yang besar. Apabila di pangkal, kita mempunyai speed dan kontrol yang bagus. Ada juga yang mempunyai, di sini adalah mix ya, keduanya. Jadi ada yang suka menggunakan di tengah. Namun, untuk kita pertama kali belajar, kita menggunakan yang di pangkal. Ini itu lebih mudah. Oke, untuk menggunakan pertama, mari kita belajar mengenai passing dulu ya. Atau pindah, mencakup dari tangan ke satu ke tangan yang lain. Kita pasang sikap satu seperti ini. Apabila dari samping akan bergantung seperti ini, cara pegangnya. Bilangkan menangkan seperti ini, diambil mencakupnya. Iya. Nah, ketika kita masuk dari sini, kita memakan passing atau berganti tangan. Kita lepas yang atas, kita over yang sebelumnya. yang ini atas terpangas, yang bawah diayunkan untuk mengambil. Seperti ini. Bagus. Pak Samsus sudah bisa. Oke, sekarang kita akan belajar menggunakan X atau diagonal ya, jadi kita dari bawah atas, keluar. Ayo. Selalu keluar. Jadi kita kontrol untuk keluar. Oke. Di luar bahu. Ini X besar. Nah, kita coba dengan undur. Maju. Undur. Maju dulu. Ketika closing, kita taruh bawah ketia, tangkap. Ya. Sekarang kita gabungkan. X. X bawah atas. X bawah ketia, atas. X bawah atas. Saya cek. Silahkan, Pak Samsu. X dulu. Ya. Taruh bawah atas. Yes. X bawah atas. Silahkan, Pak Samsu. X. Yes. Bawah. Langsung dipantulkan. Yes. Jadi dari sini, X dipantulkan atas. Hop. Nah, ini basicnya. Bisa menggunakan patulan dengan ketia, atau menggunakan dengan tangan. Pelapak tangan. Membantu sedikit menangani. X bawah atas. X bawah atas. Silahkan, Pak. Silahkan, Pak. Silahkan seperti buat X, huruf X. Ya. Bagus ke atas. Ya. Dari sini, kita agik. Oke, Pak Samsu sekarang belajar bouncing. Atau memantukan. Seperti ini. Hati-hati. Ini harus lurus. Jadi ini garisnya. Bawah atas. Bawah atas. Bawah atas. Yes. Pegangnya di sini, Pak Samsu. Tiga jari di sini. Nah, bagus. Seperti ini. Bisa dilakukan dengan maju-mudur. Mambil bergerak. Bergerak. Harus lurus di sini. Tergabungkan dengan footwork. Maju-mudur, tangan kiri. Oke, sekarang kita coba tangan kiri. Tangan kiri. Yes. Pelan-pelan dulu. Satu. Dua. Satu. Dua. Putih ini. Hati-hati. Tangan kiri. Bukan dikumpul, tapi dia dibons atau dipantulkan. Terus, saya lihat di sini. Coba, saya ganti pusatunya juga. Saya setting atasin dikit. Nah, ini dia tangan kiri. Kiri. Nah, ini basic-nya. Bukan dipukul, tapi dia ada dikatakan seperti ini. Buk. Buk. Jadi pergelangan mengikuti. Supaya dia tidak selalu sakit. Jadi dia tidak memukul, tapi dia mengorosi. Oke, Pak Samsu, koreksi. Untuk CC Samsu, ini harus lurus- lurus. Ya. Tidak boleh turun. Begini. Nah, untuk basic. Turus. Nah. Sip. Nah, ini dilatih terus. Ya. Lihat, posisinya seperti ini. 90 derajat. Ke bawah, ke atas. Ke bawah, ke atas. Ke bawah, ke atas. Tapi dikontrol. Lihat. Nah, posisinya seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya. Yaitu kita belajar. Ini. Satu. X. Bawah, atas. Seperti yang tadi. Ya, digabungkan. Jadi yang X tadi, terus digabung bawah atas yang tadi. Jadi digabungkan. X, bawah atas. Bawah, terus ke atas. Set. Monggo, siap? Bagus. X. Satu, dua, tiga, empat. Satu, tiga, empat. Perlahan ya. Satu, dua, tiga, empat. Perlahan aja dulu. Satu, dua, tiga, empat. Seperti itu. Ya. Tolong-olong dulu, agar tahu lintasannya. Karena menunjukkan aku, kita main lintasan. X, bawah atas. X, bawah atas. Iya. X, bawah atas. Yes, itu nanti dilantik berulang-ulang. Sekarang ganti. Ya. Bagus. Saya koreksi dulu. pegangnya harus dipakal, Pak Samsu. Kurang naik. Ya. Ya, bagus. Silahkan. Tuh, dua, tiga, empat. Iya. Satu, dua. Nah, itu dikontrol. untuk X yang bawah, setelah ini, jangan terlalu ke bawah. Tapi, dia di sini. X yang kedua, dia kembalinya ke sini. Tuh. Nah, lihat tangannya tiga turun. Kenapa begitu? Kalau kita melakukan turun, maka ini akan jadi sasaran lawan. Jadi kita menggunakan tetap melindungi shield atau di area kita ini. Tujuannya nanti ini. Jadi, pangkat, jangan turun. Nah, pangkat di sini saja. Ini, boom, boom. X, bawah, atas. X, bawah, atas. Ya, bagus. ganti kiri. X, bawah, atas, ganti kiri. Seperti ini. X, bawah, atas, ganti. X, bawah, atas, ganti. X, bawah, atas, ganti. Ya, ditambahin, ganti tangan. ke lagi. Ya, saya lihat pak. X, satu, dua, bawah, atas, ganti tangan. Silahkan. Tuh, dua. Satu, dua, bawah, atas. Satu, dua. Nah, ada yang kurang? Nah, kalau kiri, X, bawah, atas. Ini yang belum, di bawah ketian. ya. Tompom, kompom, kompom. X, boom. Ini. Bawah, atas. Satu, dua, bawah, atas. Tadi, mau transisi. Jadi, dia X, dia ke enam, dia masuk, seperti ini, terus beginikan. Dia akan ke bawah. Setelah ini, dia akan ke atas. Nah, X, bawah atas. Ya, kirinya nanti perlu dilatih lebih sering lagi. Cara pegangnya. Nah, itu Pak. Silahkan. Ya. Bagus. Ulangi, X. Bawah, atas. Satu, dua, bawah, atas. Satu, dua, bawah, atas. Ya, sekarang nanti tangan ya. Oke, dari mana? Dari kanan dulu. Kanan, ini kanan saya. switch kanan. Masih belajar. Ya, switch kanan. Gak kedengaran. Kanan, ya. Nah, ya. Siap. Langsung. Time. switch kanan. 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 canannya dia masuk dari sini. Masukkan ke dalam. Baru seperti ini. Masuk ke dalam. Terus dia lewatiin siku. Ya. Kembali lagi. Kanan. Lewatin siku. Mantap. Balik lagi, Seyik. Pada siku. Nah, nanti belajar cepat. Nah, Ini fungsinya untuk pertahanan dan serangan. Misalnya kalau kita untuk bertahan seperti ini kan nanti untuk bloke tangisan kanan kiri. Tapi kalau untuk menyerang, kita langsung bisa pakai di masuk serang. Ya. Jadi posisi ini satu, dua. Ya. Ya, kita mulai. kembalikan posisi. Ya. Pelan-pelan. Satu. Up. Dua. Ukur. Tiga. Kembalikan. Sip. Let's go. Satu. Dua. Tiga. Sip. Let's go. Tuh. Dua. Tiga. Sekarang kita lakukan langsung ya. Sekarang satu kali selesai. Tuh. Yes. Tuh. 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 Yes. Tuh. Lagi. Tuh. Tuh. Nah, sekarang yang kiri. Sama ya. Sama. Depan. Kiri. Kukul. Atas. kembali lagi 2 2 3 1 2 2 3 yes kita coba cepat ya 2 lagi 2 iya sekarang kita coba sambil jalak ya pak ya dari belakang sebelah kanan kanan gunung hop 1 2 3 ketika kamu mumpul maju 1 2 3 nah sambil melanggar oke sekarang kita mundur kanan ya pak 2 2 mundur 1 boom mundur iya kiri sekarang 2 boom iya baik 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 tadi kita sudah belajar mengenai operan shoulder pass atau mengoper lewat atas bahu shoulder pass yang kedua kita tadi belajar mengenai X ini X besar atau di luar bahu kita kalau kalau X besar tujuannya untuk melindungi kita dari banyak serangan lawan sekitar kita jadi di luar batu ada yang namanya X kecil X kecil ini dia lebih kecil hanya di pergelangan saja di pergelangan saja lihat nah disini saja ini X kecil ya X kecil disini tapi kalau X besar dia besar tuh lintasannya maksudnya lintasannya ini X besar X kecil X kecil nah bagus nah caranya seperti membuat X ya ini lihat lintasannya tuh lintasannya kita bilangnya seperti angka 8 ya angka 8 yang tertidur atau ini tiga X jadi projek sempurnya oke tadi kita juga belajar mengenai switch ya atau perpindahan dari sini kita dari posisi tengah ke ready kanan tengah ready sini nah ini fungsinya untuk blocking jadi ketika ada serangan lawan dia masuk ke arah kanan kita bukan kita buah ke kanan kita blocking ya nanti tujuannya pas kita ada serangan dari ke kanan kita blocking lalu serangan ya blocking serangan ya masuk serangan betul jadi kalau lawan di samping tadi ada blocking samping ini kiri kiri juga sama selain dia untuk persiapkan serangan dia juga untuk blocking nah waktu blocking lihat di luar dia jadi tidak nempel kalau nempel ini percuma badan kita akan kena tapi keluar nah ada jeda di sini untuk menahan betul dari sini kita bisa puter mencampur kita ke sana iya jadi kalau lawan di kanan kanan kalau lawan di depan depan ya kan kalau lawan di samping kiri samping kiri iya dari posisi satu kita bisa serang depan sebelah kiri kita sebelah kanan kita nah dan dari bawah iya itu mengenai pelajaran hari ini yaitu dia ada sikap pasang tadi dan lain-lain ada yang ditanyakan ada kesulitan mungkin saya coba ketik dulu bisa bisa agak ke depan ke kamera saya mau ada presentasi jadi halo sebelum ditutup mungkin Pak Dedy saya ingin menyampaikan dulu ke CC Anju sebentar saya share ini saya ubah dulu ini sayang sekali audionya saya juga bisa ikut oke saya lanjut jadi ini adalah program yang ada di OSDOJO kerjasama dengan Master Guru Dedy disini mengajarkan Nuncaku Master Class disana ada beberapa level dari Basic Intermediate dan juga sama Advanced tapi saat ini fokus untuk kelas perdana itu adalah Basic Level yang kelasnya sejumlah 8 kali pertemuan jadi 8 kali pertemuan nanti kita bisa adjust kalau ada situasi kita gak bisa online kita bisa ganti hari lain pokoknya intinya 8 kali pertemuan atau kurang lebih 2 bulan itu sudah masuk dalam paket dari Basic Level Basic Level ini juga nanti di akhir akan mendapatkan Compression Certificate tentunya digital juga dan mungkin ini adalah salah satu kelebihannya dimana mengikuti ini akan mendapatkan sertifikat yang dapat dilanjutkan ke level berikutnya nanti setelah Basic Level ini ada kelas-kelas lain dari pak Guru Dedy untuk kelas ini sendiri ini harga normalnya kalau biasa di kelas-kelas umumnya itu biasanya Rp400.000 per bulan sehingga untuk Basic Level ini totalnya karena 2 bulan maka akan menghabiskan dana Rp800.000 untuk kelas Basic Level secara pun 8 kali pertemuan nah ini spesial Pak Guru Dedy bersedia mengajar di OSDOJO atau di online kita di OSTV dengan harga yang lebih hemat yaitu hanya Rp275.000 per bulan atau untuk Basic Level menjadi hanya Rp550.000 saja sudah tamat Basic Level Master Research dan tentunya interaktif ya mungkin tadi ada audio yang gak bisa merekam tapi intinya audio tersebut apa namanya bisa tanya-jawab jadi diberikan kebebasan untuk melakukan tanya-jawab dan nanti tentunya ada PR-PR sendiri oleh Master Guru Dedy ini ada PR dimana harus melakukan latihan ini latihan ini karena tentu saja kalau hanya lewat jam di Zoom ini hanya terbatas jadi ada baiknya untuk masing-masing kita kasih PR dan untuk melakukan pekerjaan disebut nah khusus khusus batch pertama ini kita ada promo nih promo dimana buy one month get two months jadi total pembayarannya hanyalah 275.000 rupiah saja untuk total seluruh basic level 8 kali pertemuan dan ini hanya berlaku untuk pendaftaran hari ini juga jadi mau habis sahur habis buka habis bisa habis tarawe silakan selama pendaftarannya hari ini juga maka untuk pertemuan berikutnya hanya 275.000 rupiah saja untuk paket basic level 8 kali pertemuan yang kurang lebih bakal selama 2 bulan kalau misalnya ada yang berminat silakan langsung saja disini ada rekeningnya di bawah silakan dicatat 233 186 2233 di BCA khusus hari ini saja nanti mungkin kalau CCA cuma iknya tidak jalan akan saya ketikan juga ini adalah contoh-contoh yang mencapu bagi yang belum memiliki silakan bisa miliki langsung ke pak guru dedy kalau misalnya tidak ada punya yang sudah ada dimiliki juga gak apa-apa mau beli dimana juga gak apa-apa tapi kalau saat ini ini adalah beberapa stok yang kita rekomendasikan mungkin itu saja sekian saja presentasinya nanti CCA itu akan kita jelaskan lagi melalui WA Group bagus juga bagus-bagus kedengaran kan ya ya oke mungkin itu saja kalau ada pertanyaan lagi boleh mungkin ditanyakan langsung di di group WA kita atau di youtube channel kita juga yang saja dari saya Pak Goli Dedy ada tambahan lagi ya itu saja untuk hari ini silakan dilatih berulang kemudian kita tunggu videonya untuk perkembangannya jadi untuk kelas yang kita ikuti ini akan mendapatkan materi-materi berbeda setiap harinya atau setiap pertemuannya kemudian kita akan mempunyai jadwal evaluasi yaitu sebelum itu harus mengirimkan video dulu video hasil latihan Anda kita akan lihat seberapa jauh prospeg atau perkembangan Anda kemudian baru kita lakukan evaluasi di pertemuan berikutnya itu saja Mas Sensei oke terima kasih semuanya udah jauh ini kayaknya CC Ancu baru bisa connect kedengaran ya kedengaran ya baru bisa connect oh iya mic-nya di-unmute dulu jadi nanti kalau CC kalau di-zoom boleh-boleh ya kedengaran-kedengaran dengeran silahkan sih dikasih lihat apa yang dibajari hari ini silahkan tadi gak lihat itu gambarnya saya oh gak kelihatan nanti di WA saya kasih lihat lagi gambarnya gak apa-apa ya iya silahkan bagus yes iya yang X yang X mantap langsung bisa ganti tangan mantap nanti sensei di rumah bisa mengulang-ulang gerakan ya kan usahanya X bawah atas ganti 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 X sampai lancar oh iya safety ya saya belum ajarkan tadi safety dalam menu cahu kita harus bisa memegang pangkal terus jadi tidak boleh berubah karena nanti kontrol akan berubah kalau berpindah-pindah jadi dibiasakan untuk pemula selalu di ujung sini ketika terjadi kesalahan waktu kita tidak bisa mengambil kita mengambilnya terlalu ke bawah misalnya ya kenapa karena kita tidak seperti ini kita harus bisa mengambil di sini selalu di sini ya ini penting tangkal mantap jadi selalu di sini ya kalau kita misalnya karena ketika biasaan kita ambil di bawah ambil yang bawah ini kita harus lakukan segera lakukan koreksi lakukan koreksi ini kurang ke atas berarti tinggal dikebawahin ambil sini kalau kita terlalu ke atas seperti ini ini terlalu ke atas pemegang ini kita lakukan koreksi dengan menarik sedikit jadi kita melakukan koreksi misalnya terlalu ke atas kita koreksi dengan tarikan kalau kita terlalu ke bawah koreksi dengan lepasan nah gitu pas kita mainkan kita terlalu ke atas atau terlalu ke bawah kita koreksi langsung gitu kemudian safety supaya nggak kena kepala tutup X X ini berbahayanya kena kepala kalau tangan kita nggak fokus kemudian kita menghukum seperti ini jadi dia selalu grup X keluar ini mengontrol tangan ini mengontrol kalau tangan ini lupa kontrol akan seperti ini dia bisa lihat ke sini jadi selalu fokus untuk kontrol kalau kita bergerak juga selalu fokus untuk kontrol itu untuk safety-nya terus ini tadi saya lihat sih sudah bagus tapi biasanya kalau pemula itu dia terlalu dekat ini terlalu dekat nanti bisa kena ini kena mata jadi dia nggak boleh terlalu dekat yang penting dia masuk dari sini ya saya lihatkan ya nggak boleh terlalu dekat dengan ini kalau ini nanti kena tapi agak ke sini jangan sampai kena sendiri tapi agak 45 derajat 45 derajat itu dia untuk hari ini mantap sensei terima kasih banyak selamat berlatih di rumah Mas Agus Min cepat sehat sampai ketemu lagi silahkan sensei semuanya silahkan masing-masing nanti video ada di youtube channel saya bisa dilihat lagi untuk latihan lagi koreksi kalau ada info-info yang tadi nggak jelas tadi yang audionya nggak kerekam bisa cek di youtube lagi ada audionya yang disitu lebih detail lagi oke oke sekian saja semuanya sampai jumpa lagi minggu depan dan stay safe and healthy os 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 Terima kasih.